Allah mencipta itu dengan dua sifatnya Kudrot Irodat Berdasarkan surat Yasin tadi Apabila dia berkehendak Hanyalah Amr-nya Amr-nya Jadi kalau Allah sedang ada Amr Apa arti Amr? Perintah Kalau dia ada perintah Atau Ini ada berbeda Irodat Ida aral dasyai'an Jika dia berkehendak kepada sesuatu Maka dia katakan apa? Kun Faya'kun Di sini Kun Apa arti kun? Karena yakunu Kaunan Ada Kondisi ada Maka kun berarti Hendaklah ia menjadi ada Dengan kudratnya Faya'kun Maka dengan kudratnya Yang dia kehendaki menjadi Ada Kalau terjemahan orang awam Jadilah Maka dia terjadi Itu boleh juga Tapi hasil arfiah kun Ini dia kun Dan kun ini bisa diurai lagi Kun ini Ada urayannya Coba lihat Ada berapa huruf Kaf dan Nun Maka di sini Yang menggunakan kunnya Allah Itu ada dua Satu waliullah Satu wali syaitan Sama-sama pakai kun Satu Wali Allah Ya Wali Allah Kedua Wali juga Wali apa? Wali syaitan Sama-sama pakai kun Jadi kenapa syaitan itu bisa Punya wali-wali Seperti penyihir Atau ulamah su Orang-orang sakti Orang-orang pintar Itu kan ada kun juga Tapi kunnya Belain Apa kunnya? Kalau wali Allah Kun pertama Kaf Kamalun nur Nunnya adalah nur Kamal nur Ini ilmu huruf Ilmu huruf Ilmu huruf itu salah satu cabang Yang penting dipelajari Oleh orang-orang yang ingin mengenal Ilmu-ilmu kewalian Ilmu pulang Kamal nur Jadi bedanya Di sini pakai nur Kalau di sini pakai kamal Sempurna Nar Beda waw sama Alif Kamalun nur Kamalun nar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!